Halo semuanya, hari ini kita akan membahas Tokyo Revenger Spoiler episode 11. Nah, bagi kamu yang sudah menonton animenya di Musa Indonesia, boleh kesini nih untuk mendengar spoiler selanjutnya dari anime tersebut. Kita akan melanjutkan episode 11 dari anime sebelumnya, episode 10. Nah, disini kita akan membahas per-capternya sesuai dengan animenya, yaitu chapter 29, 30, 31, dan 32. Jadi, kurang lebih satu episode itu memakan 3 atau 4 capture spoiler atau satu anime. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana sih kisah selanjutnya dari episode 10, silahkan nonton disini bagi kalian yang menyukai spoiler, bagi yang tidak skip aja sih. Oke, bye! Silahkan menonton! Nah, di chapter 29 ini menampilkan bahwa sudah seminggu sejak kejadian besar pada 3 Agustus yang lalu. Nah, pada saat sekarang ini sudah 10 Agustus, dan lihat, pakai Takemichi ini sungguh sangat nyentrik dan norak banget, dan orang-orang pun sangat mengagumi dirinya yang membuat Takemichi ini seperti besar kepala gitu lah ya kan, karena banyak orang yang benar-benar mengagumi dirinya. Bahkan, orang banyak membicarakan soal keberaniannya yang melindungi Draken, sehingga Takemichi pun dengan gagah berani lah kan melewati mereka semua. Sampai di rumah sakit, Draken terkejut. Dia mengatakan, Tidakkah kau sedikit terbawa suasana? Draken pun meminta Takemichi untuk tidak berlebihan, dan memintanya mengganti pakaiannya. Kemudian, si Takemichi pun berkata, Hah? Draken melakukan norak gitu kan? Takemichi bilang gini, Draken kun, kau tidak mengerti bagaimana perasaanku bisa menjadi seperti ini? Maksudnya, dengan bangganya dia bisa dihargai oleh banyak orang gitu kan? Kemudian, Takemichi berteriak nih sama Draken, Ini pertama kalinya orang lain menghormatiku, oke? Kupikir tidak apa jika aku menikmatinya sebentar. Terus, si Draken pun hanya dapat terdiam dan orang itu menginginkan itu gitu. Jadi, dia bilang ke Takemichi, Udahlah gitu kan? Pada akhirnya, si Takemichi itu mendapatkan sebuah tofuku dari Draken. Kata Draken itu pun adalah milik Miki, dan sekarang dia memberikannya kepadamu. Kemudian, si Draken membungkukkan, eh, apa maksudnya? Tegak dari tempat tidur, dan membungkuk. Kayak bilang terima kasih Takemichi, kayak gitu. Ya, sesuai kebudayaan Jepang lah, kayak kan? Jaga tofuku itu, kata Draken kepada Takemichi. Kemudian Takemichi memegang tofuku itu dan mengatakan, Jadi, ini milik Miki kun? Ini tanggung jawab yang besar untukku. Dan kemudian dia tersenyum deh kepada Draken. Nah, tak lama kemudian, si Takemichi mengatakan, di mana Miki? Draken mengatakan, mungkin dia di atap. Selanjutnya, si Takemichi pergi ke atap, rumah sakit, dan menemui Miki. Dan mereka pun sering berbicara, dan apa yang dikatakan pada saat itu? Si Miki mengatakan, apa alasan Hanma menghasut Toman? Untuk memecah Toman kah? Aku bisa menghilangkan perasaan itu, yang tidak pasti ini. Jadi, si Miki ini masih bingung, kenapa sih Hanma berbuat seperti itu? Kemudian si Miki mengatakan, siapakah dirimu? Pada Takemichi kan? Takemichi tergejut dong, apakah si Miki tahu bahwa aku timelit? gitu kan, dalam hati Takemichi. Tapi Takemichi tetap diam saja, dan masih gemetar gitu. Dia berjawatan anu gitu kan, kayak gugup. Tapi akhirnya, si apa namanya? Si Miki pun cuma banyak-banyak bercanda aja, bercanda aja gitu kan. Dia mengatakan, berkat kau Kenshin selamat, dan mereka pun saling bersalaman gitu kan, kayak selamat tangan gitu. Nah, di sini, si Takemichi pun pulang dan mengatakan, jadi Miki sukses, aku menyelamatkan Draken. Sejujurnya, aku tetap bersama kalian selamanya. Dia mengenang teman-temannya itu. Jadi di jalan, dia menemui Hina, dan mengatakan, Takemichi kun, kau selalu datang entah kemana. Maaf soal itu. Jadi di sini lebih tepatnya, si Takemichi itu datang ke rumah Hina, dan Hina pun keluar dari rumahnya gitu kan. Dia tergantung, hah? Takemichi gitu. Next, lanjut. D-CAP terselanjutnya. Kemudian, si Takemichi kan di depan rumah Hina nih, dan dia mencari Naoto. Sambil bicara dengan Hina, apakah ada Naoto? Tapi sebelum Hina mencari Naoto di dalam rumah, Takemichi memberikan sebuah kalung. Hah? Kalung? Kata Hina kan? Jadi si Takemichi ini memberikan kalung itu sebagai hadiah dari festival kemarin. Kan kemarin kan menang nih, cuma gak dapat hadiahnya gitu kan, karena kecurangan dari pemilik permainan itu sebenarnya gak curang sih, cuma sesuai dengan aturan aja gitu. Jadi, tidak dikati, si Takemichi pun memberikan hadiah ini kepada Hina gitu kan. Nah, jadi si Hina mengatakan, aku akan menjaganya kepada Takemichi sambil melihat kalung tersebut. Kemudian si Naoto keluar nih, dan si Takemichi pun meminta pada Naoto untuk bersalaman dengannya. Sebenarnya Naoto masih bingung sih, kenapa sih si Takemichi mencari Naoto hanya untuk bersalaman terus gitu. Nah, jadi mereka bersalaman nih, dan pada akhirnya si Takemichi mengatakan, bahagia lah. Jadi si Hina ini masih bingung, hah? Apa kata dia gitu? Tapi ya udahlah gitu kan, mereka bersalaman dan si Takemichi pun timelit. Ternyata, di timelitnya si Takemichi, dia berada di perpustakaan, ya bekerja, bukan perpustakaan sih, kayak lebihnya toko buku gitu, dimana tempat Takemichi bekerja. Dan disini ada kayak pegawainya juga yang mengatakan, Jadi Takemichi ini tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Akhirnya Takemichi melakukan semuanya, dan melihat bahwa berita kematian Hina itu tidak ada di rekaman semua ini, sehingga dia telah berhasil untuk mengubah masa depan. Jadi si Takemichi pun melihat tangannya pun juga terluka, bahwa kan di masa lalu kemarin dia tertusuk oleh Kiyomasa, karena pisau dan tangannya masih terluka juga di masa depan saat ini, berarti semua ini nyata dan benar-benar sudah berhasil. Sampai akhirnya si Takemichi ini bertemu dengan akun, yang ternyata akun bekerja di salon, dan sekarang menjadi seorang hair stylist, dan dia mengatakan kepada Takemichi, Takemichi, jadilah pelanggan pertamaku, di saat aku akan membuka bisnis ini. Jadi, kan di masa lalu kemarin kan, si Takemichi telah berjanji, bahwa dia ingin membuka sebuah klinik kecantikan gitu, dan Takemichi akan menjadi, apa namanya, penelanggan pertamanya gitu, jadi disitulah kan, si akun ini mulai berbicara dengan Takemichi. Sesampai Takemichi itu keluar, kan dia ditelepon Naoto nih, agar bisa bertemu, dan akhirnya si Naoto menelpon Takemichi untuk, mari lihat kakakku, kata Takemichi gitu, jadi dia mendapat undangan dari Naoto untuk menemui Hina di rumahnya. Ketika Takemichi sudah dijemput oleh Naoto, dan di dalam mobil, si Takemichi pun mulai memflashback dirinya, ketika dia menonton TV pada saat itu, yang mendengar berita, bahwa ada korban jiwa dari, keributan geng Tokyo pada saat itu, yang menyebabkan Hina meninggal. Nah, pada saat itu si Takemichi pun bahagia, akhirnya dia bisa merubah masa depan, dan membuat Hina masih tetap bertahan hidup. Nah, pada saat itu, si Takemichi dan Naoto pun sering berbincang lah kan, berbincang, berbincang, dan ketika sampai di apartemen, atau di rumahnya Naoto, Naoto mengajak si Takemichi untuk masuk ke rumahnya, karena ini sudah sejak 12 tahun yang lalu, kalian putus bukan? Kata si Naoto pada si Takemichi dan Takemichi pun cuma kayak gitu doang. Nah, si Takemichi pun berkata, seperti apa Hina sekarang? Kata Naoto, dia sekarang guru SD. Dan pikiran si Takemichi, wah, pasti dia menjadi wanita yang sangat anggun. Yang dipikirkan dengan Takemichi pada saat ketemu Hina adalah, Hina akan memeluknya, tetapi itu semua akan, tapi itu hanya dipikirkan Takemichi. Kemudian Takemichi berpikir lagi, aku pasti salah paham kan gitu, jadi kayak cuma menghayal aja gitu, dan pada akhirnya si Takemichi mengatakan, bahkan jika aku bisa bertemu Hina, itu pasti tidak seperti yang aku bayangkan. Jadi si Takemichi merasa kecewa pada dirinya sendiri. Kemudian dia berkatakan, Naoto, kau bisa bertemu dengannya karena kau adiknya, tapi aku hanyalah orang asing, itu sudah cukup bagiku jika dia bisa hidup bahagia, seperti itu. Dan akhirnya si Takemichi tidak jadi masuk ke rumah, Naoto, dan kembali lagi turun ke tangga gitu kan, ke bawah apartemen. Dan si Takemichi nangis, sangkingnya nangis, di bawah itu, si Takemichi terpapak, asalnya berpapasan dengan Hina dan mengatakan, kau di sini, di depanku, kata si Hina. Si Takemichi pun kata, tidak, tidak ada, ada apa? Ada apa yang salah? Dia bertemu dengan Takemichi, dengan si Hina kan juga gugup nih. Nah, si Takemichi pun asalnya mengusap air mata dan mengatakan, sial, aku tidak bisa berhenti menangis. Jadi si Hina mengatakan, kau di sini dengan mata yang sama seperti saat itu, Takemichi, kau selalu muncul entah dari mana. Jadi, si Hina dan Takemichi pun akhirnya bertemu pada capture ini. Nah, di sini, kan tadi si Takemichi sudah bertemu Hina nih, kemudian, Hina pun membawa Takemichi ke rumahnya gitu kan, dan mereka bertiga pun duduk di meja yang sama gitu kan, tapi tidak mengatakan apapun, kayak garing gitu. Nah, si Naoto pun kayak menjadi obat nyamuk juga, kayak, hmm, membosankan sekali melihat dua pasangan ini yang sering canggung, seperti itu. Jadi, si Naoto pun berinisiatif untuk keluar dan membiarkan mereka berdua tinggal di tempat tersebut. Tapi si Takemichi akhirnya menghentikan Naoto, dan si Hina pun tertawa, Takemichi kun, kau tidak berubah sedikit pun gitu, sambil meneteskan air mata gitu, saking terharunya melihat apa yang dilakukan Takemichi pada saat itu kan. Nah, jadi si Takemichi melihat bahwa Hina masih memakai kalung yang diberikan oleh Takemichi pada saat itu, sebelum dia pergi meninggalkan Hina dan Naoto. Hmm, jadi si Naoto mengajak Takemichi dan Hina jalan-jalan keluar. Jadi di mobil, si Takemichi berpikir, mungkin yang dipakai Hina itu adalah kalung yang sama, mungkin dengan desain yang berbeda, maksudnya itu yang Hina beli sendiri bukan pemberian darinya gitu, jadi si Takemichi ini overthinking aja gitu kan, soal kalung yang diberikannya pada Hina tersebut, yang Hina masih pakai pada saat ini. Kemudian, si Hina itu memperhentikan mobilnya dan mengatakan, hmm, bagaimana kalau kita pergi berjalan kaki saja Takemichi gitu, dan akhirnya si Naoto pergilah gitu, nih mobil sendiri dan Takemichi dan Hina menghabiskan waktu bersama. Nah, disampai di taman, si Takemichi pun berkatakan, apa kau punya kenangan dengan tempat ini? Apa kau datang dengan seseorang yang kau suka? Gitu kan, jadi si Hina tuh mengatakan gini, pada saat malam Natal, apa yang membuatku senang? Kalung itu, dia masih menyukaiku gitu, jadi si Takemichi itu diberi pertanyaan oleh Hina gitu kan, dan masih bingung apa sih yang terjadi gitu kan, pada malam Natal dia pun bahkan tidak ingat. Hmm, jadi si Takemichi pun overthinking Nabel, dan dia berpikir gini, dia sudah 26 tahun, jadi sudah pasti sudah mempunyai pacar gitu. Tapi dipikirkan lagi, hmm, jadi ini tempat yang cukup penting bagimu. Jadi si Takemichi pun berpikir lagi nih, aku hanyalah mantan pacarnya, yang dia campakkan 12 tahun yang lalu. Hmm, dengar perkataannya itu, si Takemichi pun langsung terbengok, eh terbengok, sekaya terkejut dong, dan mengatakan, hah, siapa yang mencampakannya? Jadi, si Hina pun mengatakan, katakan, mengapa kau lakukan padaku Takemichi gitu, jadi si Hina tuh minta, apa ya, penjelasan kepada Takemichi, kenapa sih pada saat itu dia harus memutuskan Takemichi. Nah, Takemichi pun terkejut dong, hah, itu bagaimana mungkin aku bisa, mencampakkan Hina, atau memutuskan Hina. Jadi si, Takemichi pun kan, tak ingat nih kejadian itu, dan akhirnya si Takemichi pun gini, orang yang tidak bisa aku lupakan adalah Hina, kenapa aku bisa memutuskannya gitu, dan akhirnya si Hina pun, si Takemichi pun pergi kayak sedih gitu, dan dia bilang, aku harus pergi ke toilet, seperti itu, jadi dia meninggalkan Hina di tempat taman itu, dan dia pergi ke toilet, dan mengatakan, aku lah yang mencampakannya, aku harus mengatakan yang sebenarnya kepada Hina, seperti itu kan Takemichi mengatakan di dalam toilet, nah, kemudian, Takemichi pun, sekarang, keluar, dan dia bertekad pada dirinya sendiri, sekarang kesempatanku untuk merubah diriku sendiri, wajar, kalau aku tidak melakukan hal dengan baik, seperti itu, jadi dia keluar dengan, penuh, apa ya, tekad diri gitu, bahwa dia akan mengatakan semuanya kepada Hina, soal masa lalunya, tetapi, Takemichi di jalan itu bertemu dengan Hanma, dan dia mengatakan, dia tidak dalam mobil, seperti itu, dan Takemichi pun bingung, hah, maksudnya, kayak, si Takemichi tidak mengerti apa yang dikatakan Hanma pada saat itu, jadi, si Takemichi memikirkan kayak gini, dia berbicara sendiri, orangnya aneh, kata dia, jadi si Hanma mengatakan, melelahkan, aku pikir aku bisa menyelesaikan ini, gitu kata Hanma, kemudian si Takemichi berpikir lagi, siapa orang itu, kemudian ketika telah, melihat tato yang ada di tangan pria itu, si Takemichi menyadari bahwa dia benar-benar adalah Hanma, nah, jadi si Takemichi masih tidak memikirkan, apa yang dibicarakan Hanma, kemudian, si Takemichi memikirkan, aku punya firasat buruk, tiba-tiba, beberapa detik setelah itu, terjadilah kecelakaan mobil, yang mana, di dalam mobil itu ada Hina, jadi, pada saat itu, si Hina yang ditabrak oleh si, akun, jadi di chapter ini hanya melihatkan bahwa, kejadian tabrakan yang terjadi, bisa itu, tabrakan truk dengan mobil, sedan biasa, seperti itu kan, jadi si Takemichi pun terkejut, melihat semua itu terjadi, dan mengatakan, hah, Hina, gitu, dan dari, sinilah ending dari chapter 32, jadi kurang lebih, satu episode, 11 akan menampilkan, 4 chapter yang, menggantung seperti ini, untuk selanjutnya, kita akan, masuk ke episode 12, sub indo by broth3rmax,